Balik lagi di studio lantai 5 iNews Tower Ini dia GACOR Global Cerita Horror Bersama Kikimboi Edo Frizzandi Arizanto 88,4 Global Radio Jakarta 89,7 Global Radio Bandung You're number one, Music Station GACOR Global Cerita Horror Kembali lagi Global People Gimana, 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 gimana Bumper manual kita Oke ya Paten banget Ini bumper manual yang kita bikin kedua kali ya Jadi tadi kita ada kesalahan Tadi latihan Latihan udah perfect kan Gak ada kesalahan kan tadi Gak ada kesalahan Pertanda live Kalau live mah gitu Global People Radio Line mah Iya kita live Global People ya Horor sampe jam 12 malam nanti Betul Disini udah sangat mencekam sekali nih Jam 10 malam gini nih Bener-bener Aku sampe pake baju ketek gini Global People Bener-bener Gak kedinginan apa Gak, 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 gak Khusus program horror Kita akan membahas apa Aril malam ini Pokoknya malam ini Global People Cluenya adalah Berpergian jauh Betul Ngantuk juga Ngantuk juga Berhubung Aril itu kan Duta staycation Jabodetabek ya Setuju saya Valid Valid kan Valid banget Bobi ya setiap weekend staycation Satu lagi Aisyah Latiba nih harusnya nih Aisyah Latiba apalagi Pasti dia tuh banyak pengalamannya Weekday saja staycation kayaknya dia Bisa ya Bisa ya Jadi kita akan membahas yang berbau Staycation Atau Apa sih istilahnya Pasti semua orang pernah lah Menginap Menginap Jadi kan biasanya tuh Kalau liburan keluar kota Ke gunung Ke vila Itu kan suka ada Cerita-cerita yang Ah villanya bangunan tua Atau hotelnya hotel bangunan tua Nah ini ada yang terbaru juga ya Do ya Iya nih New New Dish nih ya New New Dish Viral Tamu menginap hanya 15 menit Di hotel horror Di kota Malang Sama satu hotel horror Sama 15 menit langsung check out lagi Bisa pas 15 menit lagi Ini viral di tiktok Nih gak tau pas 15 menit Emang diwaktuin nih Kayak makan ya Makan 20 menit Masalahnya 15 menit banget Iya 15 menit banget Bener-bener Jadi ini video ini Pertama kali diunggah oleh Pemilik akun tiktok At FMPG FMPG Oke Yang bernama Gabriel Aisyah Dalam akun tiktoknya Jadi Gabriel Aisyah ini Memposting beberapa video Yang memperlihatkan Suasana hotel Jadi ada salah satu hotel lah ya Di Malang ya Gak usah disebutin nih Oh gak usah Gak usah nih Jangan Bentar endorse nih Oh Jadi hotelnya itu gede nih Dia mendeskripsiin nih Hotelnya gede Ada tiga lantai Dan bener-bener gak ada orang Loh Oke Petugas Satpem Nah itu dia tuh Ini jangan pahamnya tuh Oh ini ada nih Gak ada orang Gak ada mobil di parkiran Terus dibilang Cuma ada satu kamar Di lantai tiga Di paling ujung pojok Oke Ini hotel Cuma ada satu kamar Ini hotel apa bukan sih Ini hotel apa-apa nih Ini kayaknya baru Ikut bedah rumah nih Bedah hotel Yang lainnya belum jadi Belum kelar nih Anjing proyeknya Yang lain masih bedeng Oke Ini lanjutannya Ini tuh gue cuma bertahan 15 menit Langsung gak kuat Dan langsung cabut gue Kenapa dia merasakan apa ini Oh ini ada Cuplikannya sedikit nih Mungkin Global People bisa ngeliat ya Enggak Enggak Cuali radio ya Ada suaranya Mungkin bisa langsung Sambil buka tiktoknya Nah ya FMPEG FMPEG Selain itu Tak seperti hotel pada umumnya Hanya ada sedikit pegawai hotel Oh ada tapi sedikit Ya hanya bertemu dengan resepsionis Dan juga Satipam Yang menjaga di luar hotel Jadi cuma ada dua nih Oke Dan semuanya kosong Cuma ada dia doang yang ngisi Tapi kalau dilihat Kayaknya gak serem-serem banget Maksudnya bangunannya Masih ya bersih Goyong kayak di film berdebu Aduh sarang laba-laba gitu Enggak ya Ini bersih lah Klasik aja lah ya Cuma vintage aja Mungkin bangunannya agak tua Benar-benar Cuman sedih juga tuh ya Pada hari itu Itu kosong karena Itu kamar sudah disediakan Buat makhluk gaib Pada hari tertentu aja kak Makanya resepsionisnya Selalu mengatakan Full book Jadi di hari-hari tertentu Kamarnya Emang disiapin Atau disewain Buat makhluk gaib Katanya bro Berarti nih hotel-hotel hantu ya Iya bisa dibilang Penginapan hantu Tempat hantu-hantu staycation Jadi dia Dia salah dateng hari Eh salah hari tuh datengnya Pas hari Si Mbak Kunti Lagi staycation mungkin Jadi gak pas nih Di full Iya udah di booking Btw Mbak Kunti Staycation sama siapa ya Aduh Sama Mbak-Mbak yang lain mungkin Mbak-Mbak yang lain Mbak Kakek Gayung juga mungkin Oh kakek Gayung Episode minggu kemarin tuh ya Kakek Gayung Oh kakek Gayung Sekamaran menenek Gayung dong Pasti dong Nah ini sebagai duta staycation Bener Ariel mau cerita Berhubung dia sering banget staycation Dan ketemu hantu-hantu Dia mau cerita salah satunya Jadi ini global people ya Mungkin Yang namanya Menginap gitu kan Pasti Ada Pengalaman berbeda-beda Betul Terus Biasanya kalo dateng ke tempat baru Kalo gue tuh orangnya tipe yang Gak terlalu sensitif sebenernya Gak ngerasain Gak ngerasain Mungkin diantara global people juga Pasti ada tuh Diantara berlima atau berberapa Temennya Aduh gue lebih orang sensitif Oh iya iya Kok gue merinding nih Gue merinding nih Bulu Jambi Gak jorok dong Gak jorok Gak jorok Bulu Jambi agak Bulu Jambu maksudnya Bulu Jambu Terus Dilurusin deh Terus Terus Satu momen waktu itu Gue nginep nih Di salah satu hotel lah Nah udah gitu Gue nginep emang Di salah satu hotel Daerah mana bentar Iya nih Daerah mana Bilangan mana nih Kota-kota mana Daerah Jakarta Oh Jakarta Jakarta pusat Kok menurut saya digundang dia Hah Kok menurut saya digundang dia Ternyata spesifik Aduh Gak kan gue jadi Merasa relate Terfokus Kayak deket kantar aku Kayak deket studio kita Ya pokoknya Jakarta pusat lah Kapan nih kira-kira kejadiannya Jakarta pusat Oh Jakarta pusat Oke terus Terus udah gitu Bintang berapa Terus udah gitu Satu momen Kebangun Di jam-jam setengah limaan pagi lah Oh Ini biasanya jam-jam aman nih Biasanya Setengah lima Setengah lima jam-jam aman Gak ada apa-apa gitu Bener Ini kebangun gara-gara Emang dingin banget AC-nya Oh Gitu Oke terus Oh gitu Kan gue lagi kebayangin Setengah lima pagi Oke Kan ramean Oh rame Ini ramean sama temen-temen Oke Oke Nah terus udah gitu Satu kasur semua Apa? Satu kasur semua Ada kasur yang di bawah Oh iya Rame-rame pokoknya Apa Minuman jamu ya Oh gitu Kan namanya biar kuat Iya Minuman jamu Bener 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 Terus Di jam setengah limaan itu Emang belum tidur Terus Ada yang kebangun juga Ada yang udah tidur tuh Tiba-tiba ada satu temen gue Yang bilang Eh Gue dengerin Suara Ayam berkokok Setengah lima di hotel lagi ya Di hotel Maksudnya kayak Masa ada yang bawa ayam ke hotel Iya setengah lima pagi Emang itu kamar ada ke jendela Oh gitu Cuman maksudnya kayak Udah Tapi lantai atas kan Lantai atas Maksudnya di Ukuran yang di tengah-tengah kotak itu Kayaknya udah jarang banget ada ayam Ada ayam berkokok ya Bener-bener Dan di hotel itu juga Kayaknya gak ada ayam juga Oh Ya gak mungkin Gak mungkin Iya bener-bener Temen gue bilang satu lagi Pas Oh lu denger ayam berkokok Dengernya jauh Apa deket Waduh Katanya Kalau misalkan Deket Dengernya deket Dia jauh Dia jauh Kalau jauh Deket Ini suaranya jauh Oh iya Agak echo Reverb itu ya Iya bener Terus katanya itu Berarti Ada Yang bilang ritual Manggil Mbak Gunti Waduh Apa maksudnya Ayam itu tau Suara itu Oh Pertanda Dia ngasih tanda Bener Katanya gitu Gue sampe situ aja udah tidur Karena emang kebanyakan minum jamu Oh iya bener Terlalu kuat Terlalu kuat Terlalu kuat Terlalu kuat Terlalu kuat Terlalu kuat Gitu Jadi mitosnya Kalau ayam Berkokok Di jam-jam segitu Dia ngasih tau Ada Mbak Gunti Lewat Yang anehnya lagi Itu di hotel Yang makin gak masuk akal Iya Ada suara ayam di hotel Ayamnya air mengkokok lagi Aduh Gak kepikiran ada itu ringtone siapa Iya bener Kan itu biasanya temen ngerjain tuh Ini soalnya bunyi ayamnya beda-beda Gak kayak ringtone Maksudnya kayak Satu nada Iya bener Radanya beda-beda gitu Pitchnya beda-beda Pitchnya beda-beda ya Gue nyari efek suara ayam Gak ada Ada suara Mbak Gunti Aduh Kok yang dipanggil duluan nih Yang dipanggil duluan datang Nah itu lumayan lah Mengerikan tuh Jadi pesannya Real buat temen-temen yang mau staycation Staycation kayak lo juga Gimana real jadi? Ya mungkin Pokoknya Ya harus punten dulu Nah iya tuh Masuk kamar Masuk kamar punten Terus emang ya Selakuin yang sewajarnya lah Kalau yang jamu-jamu tadi itu? Ya kan jamu sehat Oh boleh ya Untuk mendongkrak imunitas Bener Atau mungkin Kalau bisa Sebelum jam 3 Udah tutup lah Udah tidur lah Udah tutup Jangan dipaksain lah Bahaya emang Yang sesuatu dipaksain Karena biasanya Kalau ke pagian Suka terjadi hal-hal Yang gak diinginkan Betul kan Gak cuman yang masalah ayam doang Bukan gangguan internal doang Itu eksternal juga Apalagi lawan jenis mungkin Nah itu Konflik antara lawan jenis Biasanya suka terjadi Di atas jam 3 Makanya Kalau bisa sebelum jam 3 Udah di-close lah Kalau di-close lah Pasian juga tamu-tamu kamar sebelah dong Iya Ditahan aja kalau Bob Ibel Ditahan Tahan lah Tadi udah ada cerita tuh Dari Ariel ya Di task vacation Jabodetabek Sekarang gue mau Ceritain nih Yang dari Google Kali ini Boleh Dari mancanegara Buh Impor nih Hotel-hotel impor Mungkin setannya lebih unik nih Di impornya Dracula tuh Kering-geri semua nih Hotelnya juga lebih unik nih Kalau dari gambar-gambarnya Klasik semua ini Klasik Ini yang pertama ada The Stanley Hotel Di Colorado Terletak di bawah gunung Rocky Hotel ini sudah terkenal Sejak abad ke-20 Karena dikenal sebagai hotel Yang menginspirasi novel Karya Stephen King Oke Ini Gak perlu lo basa-basi nih Terus Malah langsung mana lo Ketika bom terjadi Pada tahun 19 Ada 217 orang terluka Khususnya para pembantu hotel Seorang paranormal Yang mengalami kejadian naas itu Mengakui dia berhasil selamat Dari ledakan Karena bantuan dari roh Pemilik hotel Yang bernama Flora Dan F.O. Stanley Oh jadi yang punya hotel Udah Flora Udah siap aja nih Sejak itu Sejak itu Konon jika anda Yang menginap di hotel ini Anda akan Mendengar bagaimana Flora memainkan Piano antik Serta bagaimana Foto F.O. Stanley Yang terpajang di ruang biliar Seringkali diasosiasikan Walu Berat banget Diasosiasikan Seringkali penuh daya magis Magic Seringkali puluhnya Sejumlah barang Di ruang permainan Dirapikan Dengan sendirinya Secara misterius Oh karena Hantu yang meninggal Tadi pembantu-pembantu Jadi Feelingnya tetap Berantakan Beresin Cetannya OCD Cetannya OCD Gak bisa Berantakan dikit Yang kedua nih Hotel Chelsea Coba silahkan Ariel Oke Ini di New York City Kok Chelsea di Amerika Di New York gimana sih Namanya Jadi ini katanya Hotelnya cukup bersejarah Terus Ini terkenal Dengan Musisi katanya Oh yang suka nginap disitu Bener Ini Yang masih hidup Maupun yang sudah meninggal Oh Rosseniman dan musisi ya Bener-bener Misalnya aja ada Penyair Dylan Thomas Meninggal dunia Saat sedang menginap Di hotel ini katanya Beberapa tahun kemudian Si Nancy Ini gue kenal banget Ini juga meninggal Akibat bunuh diri Dengan menusuk dirinya Saat menginap di ruangan ini Eh di ruangan 100 Nomor 100 Pacarnya Sid Vicious nih Nancy Spungen Bener-bener Kan katanya Meskipun saat ini Hotel tersebut Sedang direnovasi Saat ini Hantu di hotel tersebut Masih ada Eh bener tadi Pacarnya Sid Vicious Bener Nancy Spungen itu Pacarnya Sid Vicious nih Itu Dylan Thomas juga Kayak kita tuh penyairnya Wah iya penyiar Penyiar Ini berarti Hotelnya lumayan legend juga Sampai lantai 100 ya Lantai 100 Terus yang ngisi juga Ada seniman Musisi terkenal Bener-bener Bukan lantai 100 Real Ruangan 100 Oh ruangan 100 Lantai 100 Tinggi banget bro Gondola Kantor kita cuma berapa Oh pokoknya ruangan Nomor 100 Selanjutnya Nomor 3 ini ada The Langsam Hotel Langham Langsam motor dong Langsam Vespa Motor Karbunya pas tuh Iya Settingan Spuyur 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 Karbunya Mikuni Mikuni Jadi otomotif Kita ngomong otomotif aja gimana Jangan dong ini Hotel Langham nih Hotel Langham di London ini Dibangun pada tahun 1865 Berarti sekitar jam 7 malam Sudah lama Sudah lama disebut Hotel paling horor di London Karena banyak paranormal yang bilang Banyak hantu di ruangan nomor 333 Kok aneh 333 nih malam Biasanya 666 Atau di lantai 13 gitu kan Setengahnya nih Ini 3 Iya setengahnya Setengahnya bener Harusnya 6 Terus Hanya yang paling berani aja Yang punya keyakinan dan keberanian Untuk menginap di hotel ini Oh berarti cocok buat uji nyali Kayak si Hari Panca Boleh nih main kesini si Botak Kayak kan Hari Panca Kenapa lagi Botak si Botak Iya kan emang dia Palaunya Botak Bukannya gue ngacengin bro Iya sih bener-bener Juga Maaf Om Hari Ariel tadi yang ngomong Syahril Datau Ad Syahril Datau Lanjut Banyak penampakan yang muncul Tentang era Victoria Seorang dokter Yang pernah membunuh istrinya Saat bulan madu Aduh Saat bulan madu Gila lagi bulan madu Lagi happy-happynya Tapi dibunuh Gimana gak Ini lanjutannya Cukup unik juga nih Terus sampai Pangeran Jerman melompat-lompat Eh melompat dari lantai 4 Sampai wafat Di tempat Sambil memakai baju militer Waduh Frustrasi Frustrasi Kenapa ya Mungkin Pangeran Jerman ya Pangeran Jerman Kalah perang kali ini Pak iya Pakai baju militer Dia lompat dari lantai 4 Oh gagal masuk akmil Bisa jadi Gagal masuk akmil Ya mungkin kan Kan dia pangeran Pangeran mau Free pass dong Gak pake tes-tes aja Gila Ya gak tau juga Oh iya iya Namanya juga kan Usaha tuh dia tuh Gacor Your number one music station Gacor Waduh Apa itu Pasuk abri loh Apa itu Apa itu Bukan gue itu Bukan suara gue Kodok ya Kodok tuh Siluman kodok Kodok tadi denger Gak ada suara kodok gitu Iya Kayaknya ada suara kodom deh Tadi Kodom kok Kodom Kodok Ini kodim lagi satu Kodim ini ditembak Bini lagi Gimana Makanya jangan pake kutang Jangan pake kutang Masuk air Masuk air Masuk air Masuk air Masuk angin Masuk angin Aduh Ini lanjut lagi nih Global People Ini dikerok nih Global People Lanjutin ya Global People Ini gimana mau nginep disini Iya Ini ke Australia aja Masuk angin nanti nih Lanjut 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 nih Ada satu hotel Global People Di Australia Namanya Russell Hotel Sydney Jadi nih Hotel ini Dikenal sebagai The Rocks Di kota Sydney Dan saat ini katanya Kondisinya emang Berubah Namun kenangan di masa lalu Yang masih tersisa Jadi katanya Para pelaut Era kolonial Pelaut Yang tidak pernah kembali Dari pelayaran Juga diceritakan Menjadi salah satu Kisah horor di hotel ini Jadi katanya si Para pelaut ini Disebutkan seringkali Menginap di kamar Nomor delapan Yang konon akan terus Memberikan Perhatian khusus Bagi para pengina perempuan Wow Oh dia godain tamu-tamu perempuan Sampai sekarang digodain Gila Waduh Nanti dulunya gak kesampean tuh Bener Jadi Pake gatel tuh bawahnya Sampai sekarang pengennya Gombal mulu Nah Iya Walaupun dia jadi hantu Gombalnya terus Lanjut Lanjut nih Nomor lima Ada namanya Draxholm Castle Di Denmark Draxholm Wah keren juga nih Jadi Bermula di tahun 1500an Wow Dia di penjara ya Si pemilik Draxholm hotel ini Namanya James Hepburn Dia di penjara Di kastil ini Selama masa penjaranya Dia pun marah Memutuskan untuk terus Mencoba melarikan diri Sampai akhirnya meninggal Oke Sampai hari ini juga Dia masih terpenjari Di tempat itu Banyak pengunjung yang seringkali Berjumpa dengan dia Sedang di atas kuda Dan berkelana Di tengah malam Naik kuda malam-malam Naik kuda di dalam hotel Main kuda-kudaan di dalam hotel Kayak temen aku si Ariel Beda konotasi nih jadinya Beda kuda Beda kuda Beda kuda Sudah rame pasti Sudah rame Sudah ada Indomar Iya Sudah banyak Ini peranggung kelima Ini lanjut nih Kenam nih Nomor 6 Ini terakhir ya Ada Nottingham Road Hotel Di Afrika Selatan bro South Africa Kayak di Malang ya ini Konon seorang Waduh gue gak enak nih bacanya Konon katanya Konon aja udah ngeri gue Konon aja udah takut kembali Nah ini lanjutannya Lebih bahaya Konon katanya Ada seorang pekerja Seks komersial Yang namanya Charlotte Yang pernah Cakep banget nih Mas ini Charlotte Pernah tinggal di Nottingham Road Hotel ini Telah jatuh cinta Pada seorang tentara Dan ketika dia Menyadari Kekasih tentaranya itu Telah meninggal Dia entah Karena bunuh diri Atau karena perang Dia pun ikutan bunuh diri Di balkon ruangan nomor 10 Oh di balkon aja Udah ngeri juga tuh Gue nyebutnya Ini nomor 10 Nah sekarang Setelah dia meninggal Seringkali tercium Bau kembang Terus kaca yang bergeser sendiri Sampai pakaian Yang berpindah sendiri Waduh Pakaiannya ada yang Buka-bukain Ngelipat sendiri Bagaimana pakaian Keren juga Laundry orang laundry Iya ngelipat sendiri Ngerapain sendiri Atau ada yang ngebuka Sendiri gitu ya Ada yang buka-buka bajunya Mungkin ya buat global people Yang mau ke Afrika Selatan Gue pikirnya jorok mulu Dari tadi Buka-buka baju Kenapa itu Ini mungkin buat global people Yang penasaran ya Mungkin yang Siapa tau kan ada yang ke Afrika Selatan Kesini kan Boleh mampir lah Bajunya kan rapi tuh Berantakin lagi Kita tes Gacor Eh katanya lu mau cerita dong Oh iya Tentang masa kecil Atau apa tadi Kok masa kecil Penginapan Jadi gue punya cerita juga Gak kalah horror sama yang tadi tuh Yang di Mancanegara Jadi gue pernah naik gunung ya Seminggu di gunung Nyari ilmu apaan? Enggak emang durasinya Seminggu di gunung Seminggu emang lama Namanya Gue naik gunung Gunung Argo Puro Daerah mana tuh? Daerah Bremi Baderan Gue lupa Bonobosu mungkin ya Jawa Timur Bremi Baderan Nama daerahnya Jawa itu Itu track terpanjang Di Pulau Jawa Makanya bisa seminggu Oh Oh bukannya sih Itu Semeru Kalau Semeru tertinggi ya Iya tertinggi Ini track terpanjang Makanya bisa makan waktu seminggu Nah Gue nginep lah Di deket puncaknya Besoknya tuh gue harus summit Nanjak ke puncak Summit? Oh iya Istilahnya itu Harus summit besok pagi ya Jadi gue nginep deket puncaknya Oke Terus Gue di tenda Luar pat berarti Ke bukannya Itu enak rame Beda Tak tahun Oke lanjut Iya Jadi gue bertiga di dalam tenda Terus Siapa aja Cowok-cowok-cowok Oh iya aman Aman Oke lanjut Gue tidur paling kiri Paling pojok Oke Nah gue kebiasaan gue di gunung selama itu Selama seminggu itu Gue selalu bangun jam 2 pagi Kenapa kebangun? Kedinginan Kadang kebelet buat ngencing tuh Nah akhirnya gue kebangun Terus gue gak sengaja Kan gue kebelet kencing nih Oke Tapi temen gue pules nih 2 orang Oke Gue gak mau bangunin lah Bener-bener gak enak Udah pada capek juga Gue gimana nih nahan kencing aja deh Terus gue mepet nih ke temen gue Soalnya dingin Udah di sleeping bag Enggak jangan Gak seselah disitu Gak seselah disitu Oke terus Buat nyari kehangatan dikit doang Oh iya Gue mepet dikit Kok agak serem nih ngebayangin Ini mepet-mepet temen cowoknya nih Kaki doang Oh kaki doang Udah mepet gitu Kok setiap gue gerak Di luar tuh kayak ada orang jalan Ngelilingin tenda gue Tak Oh muterin Tak muterin Itu suara sepatu Gue inget banget Beda kan sepatu sama kaki langsungan Ini kali pendaki lain kali Gak ada Disitu cuma ada tenda gue Sama tenda satu lagi Itu juga temen gue udah pada tidur Terus Setiap gue gerak Tapi suaranya doang gak ada Kan biasanya tenda suka ngebis tuh Nah siluet ya Oh bayangannya Siluetnya juga gak ada Gue malah nungguin siluetnya Penasaran gue Gue gerak sedikit Dia jalan Oh setiap lu abis gerak ya Gue diem Kok dia diem juga nih Gue gerak lagi nih Mepet Dia jalan lagi Sampai lima kali Terus Tapi ini suara tapak kaki Bener-bener suara tapak kaki Gitu Yang bikin Yang lebih horornya lagi Ternyata tenda gue tuh atasnya Belum ditutup Jadi ada kuncupnya itu Belum ditutup Gue gak nge Gue nge-nya besok pagi Gue nengok ke atas Kok gelap mulu Padahal tenda gue warnanya merah Gak hitam Maksudnya gimana? Jadi langsung ke langit Gue ngeliatnya Jadi kemungkinan Kalau itu malem dianya Yang ngiterin tenda isang Nah gue depan langsung tuh Oh lu nengok ke atas tuh Harusnya apa? Gimana? Harusnya Langit? Enggak harusnya tenda lagi Gitu Tutupan tenda Tenda gue kan warna merah Harusnya merah juga dong Nah ini hitam Ternyata langsung langit Atasnya gak ketutup Pantesan makin dingin Nah udah dikelilingin Setapa kaki Untung aja itu Yang ngelilingin Kagak ngelewat atas Maksudnya untungnya Gak ngelewat atas Udah di paginya Untung aja Belum ketutup Untung gak meet up Mana lo doang yang kebangun Itu salah satu cerita horror gue di gunung Itu salah satu cerita horror gue di gunung tuh Bisa ditemenin ngencing lah Aduh Bisa ngebalik lagi Emang kalau di gunung tuh selalu ada aja ya Yang pasti kalau di gunung tuh harus merendah lah Gak boleh kayak Menyombong Iya nyombong Ngomong jorok Waduh bahaya banget Bisa ilang Menyombongan diri juga gak boleh gak sih di gunung Nah bener tuh Apa? Iya maksudnya kayak Ah ini mah gampang Gampang Ini mah medannya gini Iya Sotau juga gak boleh kayaknya Tuh pasti dibikin capek Disesatin tuh Kayak gitu-gitu tuh Efek sampingnya tuh Ini ada yang gak kalah bahaya juga Ril Hah? Apa tuh? Ini ada seorang wanita Ril Benar Dia mau sharing-sharing cerita Ril Boleh banget Ini di sebelumnya dikenal sebagai Salah seorang kekasih Dari kru kita di Global Radio Kerabat kita Kerabat kita Ini ada namanya Nanda Halo Nanda Salah Eh salah Indri Maksudnya Nanda tuh pacarnya ini namanya Indri Gue halo Nanda Halo Indri Iya halo Iya Eh katanya Jadi malam ini kita lagi ngobrolin tentang Penginapan yang horor Atau pengalaman menginap yang horor Katanya punya ya? Iya ada Pas dimana tuh dan kapan? Waktu itu berapa ya? Tiga bulanan yang lalu Oh belum lama doang berarti Aku nginep di rumah teman kogitkan Di daerah mana rumahnya? Di daerah Cilodong Oh Cilodong 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 ya Oke terus Cilodong ya? Kalau gak salah namanya Iya bener-bener ada Cilodong Cita yang sana kan? Iya Itu nama bahasa kerennya Cilodong Kenapa takut gitu? Bener kok bener Terus? Jadi tuh ceritanya Itu dia baru pindah rumah gitu kan Nah sebelahnya tuh Masih kosong gitu Dia belum jadi gitu rumahnya Oke terus? Nah pas nginep disana Itu tiba-tiba pas malem Kan tidurnya di ruang ini ya Ruang tengah Pas di depan TV gitu Nah itu tuh ada yang Keset-keset gitu loh Dia di tiker Keset-keset? Iya kayak Dia gede gitu Aku setengah sadar gitu kan Dia keset-keset gitu Di belakang aku Pas banget Di belakang tempat tidur aku Jadi ada buninya? Tapi bayangannya tuh kayak Ada bayangannya gitu Dia gede gitu Gede tinggi Udah gitu dia lari Tiba-tiba ke belakang Ke kamar mandi Terus kamu ngejar? Kan itu kan setengah sadar Mau gak mau Kayak rep-repan gitu loh Oh iya Ini berarti kemungkinan rep-repan Jadi kamu gak bisa gerak kan? Iya betul Tapi pas itu Pas itu pergi gitu Ke kamar mandi itu Iya Sadar Bangun tuh Jadi bisa gerak Iya Terus abis itu gak bisa tidur Udah sampe pagi Oh iya iya Ini jadi antara kemungkinan Kayak rep-repan gitu ya Iya 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 Cuman dia ngeliat Sosok Tapi sosoknya dilihat ya? Ini jarang nih Sosoknya ngeliat Terus suaranya denger juga Nah iya Jadi kayak Kamu mata kamu Kayak setengah sadar gitu Setengah kebuka gitu kan? Iya iya betul Warnanya hitam gede ya? Gende-gende Hitam gede Kayak Perasaan tuh Di perasaan tuh cowok gitu loh Oh iya bener Gende Gendeng Gengerti itu apa deh Itu parah banget sih Ke kamar mandi larinya Lari ke kamar mandi Cuman bayangin kan? Memang kenapa? Memang kenapa Kalau kemarni Ini gapapa Kan itu abis keset-keset Kan kotor Runci kaki Runci kaki kali Nah ini ceritanya Seminggu kemudian Itu katanya tuh ada Apa yang pinter gitu kan Temennya-temen aku Oh yang satu Pokoknya temennya-temen aku tuh pinter gitu Katanya indigo gitu deh Oh anak indi home Aku datang ke rumah itu Udah bilang Kalau itu ternyata Emang dari rumah sebelah yang kosong itu Oh Berkunjung ke rumah sebelah ya Mampir ya Kenalan Silatu armi Silatu armi Silatu rahmi Parah deh Oh iya Udah Tapi abis itu gak pernah ada kejadian lagi kan disitu Katanya sih dibalikin gitu ke rumahnya Oh disuruh balik Disuruh pulang Terus disekat gitu deh Katanya sama yang pinter itu Nggak ngerti deh Bikin pager Tapi Indri aman nih Gak ada gangguan lagi selain itu Sekarang perasaan Pundak gimana pundak sekarang Oh udah sempet nginep lagi Udah sempet nginep lagi terus Nginep lagi Udah baik-baik aja sih Udah bisa tidur Berarti udah aman Bener tadi dipasangin pager itu Iya bener Pagernya kokoh Pager bagus Pager bagus Siapa yang tau kan Iya bener Emang susah deh Kalau udah orang pinter gitu Orang Indonesia paling pinter deh pokoknya main Banyak cara lah Buat beresin yang kayak gitu Iya Oke Indri Tapi sekarang aman kan Gak ada yang rasa-rasa apa gitu kan Iya Aman 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 Mungkin pundak kiri agak berat dikit tuh Eh karena banyak dosa mungkin ya Kan kiri-kiri Oke Makasih ya Indri ceritanya ya Sehat-sehat Indri Gajet Gacor Global cerita horror Terima kasih